Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto U Hi Woi, awal kabar kabar hari ini Semoga kabar hari ini luar biasa Karawarkat lagi Biris Oke, meskipun biris kayaknya lumayan lah ya Masih 63, 64 ribu dolar Dan konsolerasi ya masih 58, 60, 61, 62 Bahkan terkencangnya di minggu ini Itu 64 ribu dolar Semoga saja, ini baru awal Di minggu ini, semoga saja Di akhir pekan nanti Harga Bitcoin bisa tembus di atas 66 ribuan dolar ya Amin, oke Untuk mendapatkan Apple 15 Pro Max dan beberapa Aset crypto seperti Bitcoin, Ethereum Cardano, Solana, Pepe, Siba Dogecoin, BOM Dan beberapa Adobe lagi, kalian bisa dapatkan Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi Video ini, dan perlu kalian katakan bahwa Bitcoin itu pake enak banget, apalagi Trade-nya itu 0% Atau tanpa biaya Bahkan di saat market lagi Bioris aja Di Bitcoin itu ada yang naik hingga Pulung bakar ratusan persen Dalam waktu 24 jam terakhirnya Dan disini banyak sekali beberapa Alcoin Serta memecoin dan beberapa Airdrop dengan potensial Kenaikan yang sangat tinggi Dan Saya sudah menang beberapa Alcoin Serta memecoin Sudah saya persiapkan banget ini ya Untuk di bull market tahun 2025 Datang di Bitcoin Oke Seperti biasanya Hari ini Saya akan memberikan informasi terbaru Dan terhadap perkembangan Cryptocurrency Oke Kalau kita lihat harga Bitcoin Menggunakan Tapem harian Ya Kalian bisa lihat ya Bitcoin telah berhasil Mendapatkan kembalinya Di angka 60.600 dolar Sebagai area supportnya Yang mana itu terjadi Kurang lebih 4 atau 3 hari yang lalu ya Sebagai support yang mana Kalian bisa lihat ini Di lingkar warna hijau ini Di lingkar warna hijau Dan mereka sudah membentuk Area support baru itu Saat ini Di angka 60.600 dolar Dan Bitcoin Bahkan Dinantikan perlu menembus Hingga 65 dolar Sebagai area resisten Terdekat dia Jadi kalau misalkan Dia tembus Tembus di angka 65.000 atau 66.000 dolar Artinya Itu sudah bisa menjadi Area support Dan kemungkinan Area resisten terdekat dia itu Tembus di angka 70.000 dolar Nah Kemudian Jika kita lihat Menggunakan Tempring mingguan Nah ini kita tarik Secara garis besar Dari halping yang kedua Yaitu di tahun 2016 Ini yang warna biru Ini dah lepas Terjadinya halping Kemudian ini halping yang ketiga Tahun 2020 Dan ini halping yang keempat Yaitu tahun 2024 Nah Pada siklus Tahun 2015 Ya Kalau misalnya Siklus tahun 2015 Dan sampai dengan Tahun 2017 Bitcoin ini Telah mencapai Tingkat tertingginya Yaitu Mencapai Sampai dengan 518 hari Sebelum Dan sesudah Halping Jadi Ranginya itu 518 hari Dan pada Siklus tahun 2019 Ke 2021 Kesetelah Pelaksanaan halping Bitcoin Mencapai Tingkat tertingginya Itu mencapai Di angka 69.000 dolar Dan itu Tertingginya itu Sekitar 546 hari Dari setelah Halping Yang terjadi Tahun 2020 Nah Kita lihat Di tahun 2024 Jika Sejarah ini Terulang Dan puncak Market bull Atau bull market Tersebut Yang mana itu Diperkirakan Antara 518 hari Sama dengan 546 hari Kedepan Setelah Halping Bitcoin Artinya Jika kita lihat Bitcoin bisa mencapai Puncaknya Itu pada siklus Pada pertengahan September Atau Pertengahan Oktober Tahun 2025 Menatang Nah ini Jika kita lihat Dari sejarah Sejarah yang Mengatakan Dan saat ini Bitcoin Mengalami percepatan Dalam siklus ini Sekitar 100 hari Jadi semakin lama Bitcoin Terkonsolidasi Kan disini Kalian bisa lihat ya Jadi setelah Halping Biasanya Dan selalu Bitcoin itu Mengalami konsolidasi Dan ini yang warna Pink adalah Pas terjadinya konsolidasi Begitu juga Tahun 2020 Dan tahun ini 2024 Dan ini Semakin cepat Konsolidasi Dan 100 hari ini Dan semakin cepat Juga memasuki Kotak yang warna hijau ini Artinya sudah memasuki Siklus Tahapan Bull market Nah Kita tunggu aja ini ya Saya selalu katakan Momen by the deep Itu baik-baik aja Sebelum di tahun 2025 Mendatang Kemudian kita tarik lagi Menggunakan Temprem bulanan Ya kalian bisa lihat ya Sebelum dan sesudah Bahwa Bitcoin Mengalami konsolidasi Yang cukup Lumayan panjang Dalam beberapa bulan Dan sebelum Masuki Pase bull market Dan potensi Kenaikannya Itu bisa 2 hingga 4 kali lipat Pas harga Halping tersebut Terjadi Makanya Waduh Kayaknya udah kipas-kipas Aja nih Jangan sampai Kita sudah Memasuki Pase bull market Baru melakukan Yang terakhirnya Bukannya untung Melangkut Dan selanjutnya Datang dari Penampakan Dari si Pavel Drop Ini Waduh Kemudian heboh Banget ya Jadi Pas pertama Saya lihat Subuh-subuh Penangkapan itu Terjadi Jadi Seewa telegram Pavel Drop Ditangkap Di Perancis Nah Ini Banyak sekali Beberapa Dugaan-dugaan Atau rumor-rumor Yang beredar Di Plapom X Atau di Twitter Saya ambil Secara rangkum aja Ya disini ya Katanya sih Pihak berwarna Perancis itu Menduga Kurangnya Moderasi Dari telegram Udah kan Buruknya Kerjasama Dengan penegak Hukum Kata Disini juga Katanya Serta Sebagai alat Yang ditawarkannya Seperti nomor sekali Pakai dan matuang kripto Membuat Drop ini Terlibat Dalam Pedagangan Nalkoba Kejahatan Eksploitasi Anak dan penipuan Kemudian Ada rumor-nya juga Nah ini ada rumor-nya Kemarin Kalau kita lihat Tweet-nya dari Jackson Hengkel Jadi Ada Peretas Anti-Israel Atau hacker Dari anti-Israel Yang mencuri Gigabyte Data sensitif Dari milik Israel Tersebut Yang mana Telah menerbitkan Informasi Rahasian itu Di telegram Nah katanya Bahkan Setelah itu Telegram Kata menolak Permintaan Atas Israel Tersebut Untuk Menyensor mereka Dan Hari ini juga Jadi hari kemarin Pendiri telegram Papal Drop Ditangkap di Perancis Dan katanya Saat ini Mereka menghadapi Hukuman hingga 20 tahun penjara Jadi Rumornya Secepat itu Informasinya Udah sampai sana Tidak hanya itu Jadi Pemerintah Rusia Mereka telah berupaya Untuk membebaskan Pendiri telegram Si Papal Drop Dari Perancis Tersebut Oke Kita tunggu Kabar baiknya Karena Aduh Ini pemilik Tonkoin itu Berdampak banget Karena selain Dia punya telegram Dia adalah Pemilik atau pendidik Dari Tonkoin sendiri Yang mana Atas informasi Penangkapan tersebut Turunnya hingga 25% Kemarin Jadi Berasa banget Penurunan yang terjadi Terhadap si Tonkoin ini Nah Apakah ini Bakal berdampak Bagi si Dox Aydrop Yang mana Bertepatan Hari ini juga Mereka listing Di beberapa Exchange Atau bursa Nah Atas penangkapan tersebut Ternyata didukung oleh Beberapa orang-orang Yang berpengaruh Di dalam dunia Cryptocurrency Dan mengatakan Dia akan menyumbangkan 1 juta dolar Nah Selain itu juga Tidak mau ketinggalan Elon Musk pun Menyatakan Dengan hashtagnya Adalah FreeVapo Nah Bahkan Hari ini aja Di twitter Lagi trending topic Adalah FreeDurof Bahkan Sampai Si Elon Musk ini Dia nge-tweet ya Dengan VOP Katanya Sekarang Tahun 2030 Di Eropa Dan kalian Dieksekusi Karena menyukai Mem Nah Bahkan Dari DocsEyDrop token pun Mereka support banget Dan meminta Bantuan dari Elon Musk Kemarin tweet Dari si Docs Community Dan Jadi hari ini Secara resmi DocsEyDrop Telegram Akan resmi Diluncurkan Dan listing Di beberapa Ceks ya Kalau bisa lihat Dalam pengumuman terbarunya Hai Docs Telegram adalah rumah kami Disinilah Kami membangun Berkomunikasi Dan menemukan Komunitas kami Dan kami mencintai Tempat ini Karena memang Dia adalah Salah satu Memcoin yang lain Di jaringan Ton juga Dan besar Di Telegram Dan dia Diminatakan Bahwa tempat ini Adalah apa adanya Bahkan Kami mendukung Prepesi Dan kebenaran Kata dia Dia juga Menyatakan Kami mendukung Kekol dan Telegram Baik di masa senang Maupun sulit Kami tidak ingin Menjadikannya simbolis Tetapi kami tetap Berpegang pada garis kami Dan kelompok kami Dan Bertempatan hari ini Tanggal 26 Agustus Tahun 2024 Pukul 12 PM UTC Dan kalian akan melihat Telegram Docs Di semua busa utama Jadi secara resmi Ngomongkan Mereka bakal listing Di beberapa Ceks besar ya Pertanyaannya Apakah bakal berpengaruh Terhadap harga Dari Docs sendiri Karena ada informasi Yang terjadi pada hari kemarin Dan apakah Seperti Akan terjadinya Penurunan Atau seperti apa Ini biasanya sih Kayaknya kalau hari pertama Setelah listing Apalagi mereka sudah Klaim dan pindahkan Ke beberapa Ceks tersebut Ada Baina Ada Bitget Ada Bybit Dan beberapa Ceks lainnya Nah ini dikhawatirkan Ketika mereka sudah Mendapatkan token Dari si Doc tersebut Mereka melakukan Penjualan Dan Di sini Pasti terjadi Penurunan Nah itu yang dikhawatirkan Penjualan yang Sangat signifikan Akhirnya Berdampak dari harga Karena wajar Karena mereka Mendapatkannya kan Gratis Ya pasti pengen lah Dicairkan Gimana jadi Tether Jadi USDT Atau jadi IDR Jadi Hal wajar Sebenarnya sih Kalau dilakukan penjual Tapi Kita lihat harganya Kayaknya Stain itu Di angka 0,014 Dollar Kalau nggak salah ya Kalau nggak 0,014 Kalau nggak 0,008 Dollar gitu ya Pokoknya di angka K tersebut ya Kalau stand Dari Mulainya Harga Docs Di beberapa Bursa tersebut Dan Pengguna yang Memenuhi syarat Untuk IDR Sudah dapat Mengklaim token Mika Dan langsung Dari ceknya ya Jadi Dari wallet Teragam Atau dari Wallet Non-score Stadial Jadi 81,5% Dari pasokan Crypto Dicadarkan Untuk komunitas Dengan 73% Itu Didedikasikan Secara eksklusif Untuk Telegram Mojinya Dan Skenario harganya Dari si Docs IDR Ini Yang mana Bisa Angka 0,0018 Dollar Atau 0,053 Dollar Kita Lihat Aja Nih Karena Udah Tinggal Menunggu Detik Detik Aja Sih Nggak Perlu Ada Yang Dihawatirkan Cuman Yang Saya Hawatirkan Takut Jadi penurunan Aja Sebenarnya Kalau Tika Ada Yang Melakukan Penjualan Dengan Jumlah Yang Sangat Signifikan Tersebut Karena Pasti Banyak Yang Mereka Mungkin Sebagian Ada Yang Menahan Ada Juga Yang Pasti Ingin Cepat Dicairkan Sebenarnya Kayaknya Baik Jadi Apalagi Ini Belum Masuki Pas Sebul Market Ini Masih Konsolidasi Untuk Harga Bitcoin Aja Bitcoin Udah Kelihatan Terang Sih Yang 64 65 Ribut Dolar Terdekat Jadi Kayaknya Lebih Baik Mungkin Di Tanah Sampai Tahun 2025 Nunggu Dia Minimal 0,1 Dolar Atau 1 Dolar Gitu Ya Amin Yes Mungkin Itu Sampai Kepada Kalian Semua Ingat Ingat Semua Disclaimer Dan Dior Kenapa Kalau Dikol Adik Kalian Sendiri Selalu Guna Konyama Dan Santai Jadi Apabila Market Dalam Kedah Bullish Dan Walaupun Kalian Tetap Tenang Dan Santai Terima Kasih